Pemirsa banjir besar di Kalimantan Selatan terus menjadi sorotan. Salah satu isu lingkungan yang disoroti, yaitu berkurangnya kawasan hutan di Kalimantan, dibenarkan Ketua Bidang Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, Hening Parlan. Hening juga sampaikan program perlindungan lingkungan yang dilakukan Aisyah, seperti program rutin edukasi publik menanam pohon, sebagai bagian dari jihad untuk kemaslahatan umat. Berikut selekatnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bencana yang ada di Kalimantan Selatan. Pertama, sebagai catatan, saya bukan dari Kalimantan Selatan. Kebetulan memang saya bekerja di isu lingkungan di Aisyah. Nah, apa yang saya sampaikan? Yang pertama adalah pertanyaan pertama, apakah ini terkait dengan lingkungan? 100% ya. Karena bencana-bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi atau bencana-bencana yang disebabkan oleh proses angin, hujan, itu adalah bencana-bencana yang dia tidak akan menjadi bencana. Dia adalah pencetus dan dia tidak akan menjadi bencana apabila alamnya terjaga dengan baik. Artinya, kita paham bahwa ada durasi atau curah hujan yang jauh lebih tinggi. Itu kita bisa sadari dan itu adalah fakta. Bahwa curah hujan yang tinggi ini akan menimbulkan resiko. Namun, resiko bisa dikurangi atau resiko tidak akan terjadi apabila memang kita mempunyai bencana alam dan lingkungan yang masih terjaga. Nah, bentang alam itu tidak terjaga karena apa? Bentang alam tidak terjaga terutama adalah karena ada pengerukan. Kalau ada pengerukan, artinya di sini ada banyak faktor. Mungkin saya harus tahu persis datanya, tapi saya tahu bahwa ada lima perusahaan batubara besar yang ada di Kalimantan Selatan, dan juga ada banyak sekali perusahaan batubara yang kecil-kecil yang memungkinkan itu merubah bentang alam sehingga membuat kehidupan atau alam yang ada di atasnya itu tidak mampu lagi menahan air. Nah, itu satu faktor. Faktor yang kedua adalah dari beberapa hari ini kita pasti menyaksikan betapa tutupan lahan yang ada di Kalimantan Selatan itu banyak sekali berkurang karena adanya izin HTI, adanya izin untuk penanaman sawit, perkebunan. Nah, ini adalah fakta yang kedua. Bahwa kalau dari sisi jumlah menurut teman-teman analisis menyampaikan bahwa luasan hutan yang ada di dalam dua das baritu dan satu lagi itu hanya 40%. Tetapi luasan hutan itu ada sekitar 40%. Namun demikian, apabila yang 40% ini habis atau rusak, ini yang saya cerita tadi. Resiko maka tidak bisa dibendung lagi. Dan bencana itulah yang kemudian menjadi resiko. Saya ingin menyampaikan bahwa yang terkait dengan bencana, Aisyah bersama MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center berkoordinasi dengan baik yang ada di Nasional maupun dengan Aisyah dan MDMC atau Muhammadiyah yang ada di sekitar Kalimantan Selatan. Jadi kita sudah ada posko sangat besar menurut saya yang ada di Kalimantan Selatan yang didirikan oleh teman-teman MDMC baik Kalimantan Selatan maupun MDMC yang ada di Nasional dan bekerja sama dengan teman-teman Muhammadiyah dan Aisyah di wilayah sana. Yang kedua, kami sebenarnya sudah sangat lama bekerja untuk lingkungan di Aisyah. Pertama, kalau di dalam lingkungan Aisyah tentu saja adalah melakukan proses edukasi publik. Edukasi publik untuk apa? Kita semua sudah lupa bahwa kebiasaan menanam itu tidak dianggap sebagai sebuah jihad. Kebiasaan menanam, menjaga hutan, menjaga lingkungan itu dianggap biasa saja. Padahal itu adalah sebuah jihad yang luar biasa. Yang mesti kita dengungkan agar kita semua mampu menjaga lingkungan. Jadi kami punya banyak sekali gerakan. Satu misalnya gerakan menanam pohon. Di mana gerakan menanam pohon oleh Aisyah ini ada berjalan di berbagai provinsi. Dan ini adalah proses yang terus dan tidak pernah berhenti kami dengungkan. Mulai dari lingkungan keluarga, kemudian amal usaha Muhammadiyah maupun Aisyah. Dan juga pada daerah-daerah aliran sungai, serta wilayah-wilayah yang ada kemungkinan resiko. Itu satu kegiatan. Kegiatan yang kedua adalah membangun, tadi gerakan penanaman pohon, kemudian gerakan untuk tidak menggunakan plastik. Kami punya peniat yang sangat kuat agar nanti selama dua tahun yang akan datang, kita mampu mendengungkan suara yang lebih kuat lagi terhadap Green Muhammadiyah dan Green Aisyah. Di mana saya percaya sekolah yang sudah berjalan, namun itu untuk berjalan lebih masif lagi, maka gerakan itu harus didengungkan. Nah, gerakan untuk tidak menggunakan plastik, ini kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu, dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan. Nah, yang ketiga adalah membangun mindset untuk edukasi bagi. Jadi ini yang sangat penting, di mana kami berjaring dari berbagai provinsi untuk membangun mindset bahwa lingkungan itu harus dijaga. Jangan menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang sesuatu atau biasa saja, tidak perlu dijaga, maka dia aman. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Tapi menjaga lingkungan adalah menyelamatkan generasi. Jadi kalau kita mampu menyelamatkan lingkungan, maka kita berarti akan menaruh generasi kita dengan lebih baik. Kalau kita tidak mampu menjaga lingkungan, maka yang terjadi adalah kerusakan yang luar biasa, termasuk kerusakan generasi kita yang akan datang.